Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampu Rasun kembali lagi bersama channel kita bersahabat dengan alam Sekarang kita kedatangan kru atau member baru Untuk bergabung dengan bersahabat dengan alam Sekaligus beliau ingin diobati oleh Abah Karena sedikit ada kejanggalan di otaknya Atau pikirannya sedikit terganggu ya teman-teman Jadi kita langsung panggil aja orangnya buat diobati oleh Abah Silahkan Bang Otong kesini Mangga-mangga calik-calik Assalamualaikum Waalaikumsalam Calik-calik Jadi ini teman-teman yang baru mau masuk juga sama kita Yang mau bergabung juga sekaligus mau diobati oleh Abah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 sallallahu ala muhammad sallallahu ala muhammad di sini teman pikiran saya itu sedang kacau gitu kan enggak tahu apa yang dipikirkan tapi pas setelah di apa diobati gitu ya setelah diobati perlahan itu kayak mulai jernih pikiran tuh ya bisa dibilang seperti ya pas di apa sih ya ditarik kayak ditarik lah jadi sih pikiran gitu kayak kalau HP itu kayak di riset ya yang baru ya itu aja sih kalau terus kalau boleh tahu tadi pikirannya kemana aja tuh Apakah ada Bang Otong ini pergi kemana atau gimana gitu bisa dijelaskan mungkin kalau tadi saya enggak ada pergi kemana-mana cuman kelihatan yang gelap aja gitu enggak ada cahaya jadi yang dirasa itu cuman gelap doang gitu ya ya oke terus setelah begitu dipanggil lagi kembali atau dimasukin lagi tuh gimana tuh rasanya apakah sakit atau nyari hebat atau bagaimana tuh kalau sakit sih enggak cuman kayak orang pingsan baru sadar gitu kayak gimana linglung lah jadi agak sedikit linglung ketika kita baru dimasukin lalu terbangun gitu iya betul oke jadi kurang lebihnya seperti itu temen-temen penjelasan dari temen kita yang baru masuk yang baru gabung tadi sudah diobati oleh Abah kurang lebihnya penjelasannya seperti itu oke teman-teman sekarang kita lanjut ke pasien kedua kita juga ada pasien kedua yang katanya agak sedikit bermasalah dengan entah itu kalau hati ataupun pikiran kita langsung panggil aja orangnya Banggak Bang Wili silahkan iya pak jadi jadi ini temen-temen pasien kedua yang agak sedikit bermasalah entah itu dengan pikiran ataupun dengan undek-undek yang dalam hati kita minta obatin lagi sama Abah atau selaku guru kita kita langsung aja perhatikan kita panggil Abahnya Wah Banggak sallallahu ala muhammad 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 Salallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Willy gimana? Minum dulu, minum dulu, tarik napas dulu pelan-pelan. Minum dulu, minum dulu. Aduh, Bang Willy gak ada sedotan ya. Minum ya? Ya, tenangin dulu, tenangin. Jadi, seperti itu teman-teman metode pengobatan alternatifnya. Kita tanya lagi ke Bang Willy, apa yang dirasakannya? Gimana Bang Willy, udah mendingan? Alhamdulillah. Tarik napas dulu, tarik napas dulu. Tarik napas. Keluarkan. Relax, relax. Jadi, gimana nih Bang Willy, tadi apa yang dirasakan? Alhamdulillah, setelah tadi adanya pengobatan, jadi awalnya itu kan ditekan di sebelah kepala sebelah sini ya. Ya. Sebelah sini, terus sedikit merambat ke bawah. Terus, setelah itu merasa gelap, merasa gelap, cuman masih terasa, jadi si kepala ini merasa agak sedikit keram. Keram? Ya, sedikit keram, itu sedikit. Terus, di sini juga agak sedikit berdenyut-denyut. Ya. Cuman, setelah tadi yang sebelumnya pikiran kacau, dimana masalah-masalah yang dirumah, di kampus, masalah-masalah sosial yang terus menghantui pikiran, terus ya, jadi kacau itu pikirannya, dan hati yang kerasa, kena nyakut dengan pikiran tadi, lega setelah. Jadi, lebih relax gitu ya, pikiran dengan hati itu jadi lebih adem, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi terus, kita lanjut lagi nih, Bang Wili, tadi Bang Wili itu sempat pergi-pergian kemana gitu, atau melihat sesuatu, mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman, apa saja tadi yang sudah dilalui. Tadi kondisi gelap cuman merasakan, apa, keram di bagian kepala. Merasa seakan-akan masalah atau pikiran-pikirannya sedikit terkurang. Iya, menghilang. Jadi, si beban pikiran itu sedikit demi sedikit terpecahkan lah ya, seperti itu, kurang lebihnya. Oke. Terus, sekarang Bang Wili sudah tidak ada rasa unak-unak di hati atau penyakit hati mungkin? Udah lega. Udah lega ya? Ya sudah, teman-teman, jadi kurang lebihnya seperti itu tadi, metode pengobatan alternatif dari Aba, dan beliau tidak bisa disebutkan, tidak bisa dikasih tahu. Seperti itu, kurang lebihnya, teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampu rasun. Jangan lupa, like, follow, komen, dan subscribe channel ini, supaya kita makin semangat untuk bikin kontennya, dan kita semakin, channel ini semakin maju lah. Oke, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih.